suatu saat nanti kita di mahsyar itu kan perilaku kita di syuting apa? direkam, video kamu itu direkam terus direkam dua, dua, dua untuk duit girang untuk bojo girang, pokoknya untuk yang duniawi itu girang, bareng bar sholat biasa-biasa wai terus kita tako itu pengiran jomki bar sholat biasa wai, bareng-bareng untuk duit kok girang, penting di duit untuk sholat saya berkali-kali ngaji bilang, karena kenangan terbaik kita ketika ngaji nyoyo tau sholat jadi ngaji soteng pengiran ketemu pengiran kan pantas ngaji nyoyo tau sholat, tau sujud, kan keren dan itu dilakukan dengan keasikan yang luar biasa karena terus izin, aku jagungan banyak konca, sejak jam yang betah, jagungan banyak menit yang orang peluang roka itu izin singkat cerita, imam bukhori itu pede meriwatkan hadis setelah banyak orang mimpi rasulullah itu liwat liwat ditututi imam bukhori itu fawah ma'akhto'a kodamahu kodamai rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan itu delamaan yang pernah diinjek rasulillah ini ku mauti'a'ak kodamai rasulillah yang nanti diinjek kodamai rasulillah itu imam bukhari persis disitu akhirnya ulama' tahu itu maknanya betapa persisnya beliau ketika meriwatkan hadisnya rasulillah sallallahu alaihi wasallam sadar lagi orang mimpi ini kita kitab fatul bari imam bukhari itu betul khirbah, khirbah itu semacam besok kecil kalau ada orang melukai nabi dia yang belah-belahin supaya orang itu tidak bisa melukai nabi dan itu ditakwil oleh ulama' bahwa beliau yang nanti akan mensortir al-ahadis, al-amudu'ah dibuang semua, tidak boleh diinjepatkan kepada rasulillah sallallahu alaihi wasallam jadi kemana itu jasa-jasa ini pun imam naboh bukhari terus ketika beliau mau kapundut terus imam bukhari ketika mau kapundut tertip sekali saya banyak membuktikan baik secara bacaan maupun nyata orang-orang soleh itu kalau mau kapundut itu tertip mulai sampai nak kapundut itu selonang-selonang nak mati itu yang tertip yang rapi lah tertata saya ceritakan sedikit bapak saya selama sini setiap tahun nilai saya di Jogja saya pernah memamitkan saya sama ketua tempat kerja saya itu bapak tidak mengenai saya cuma di laluan itu saya tidak memamitkan saya sampai koncokmu ke guru-gurumu koncok-koncok saya mulai mengenai saya terus bapak terjeb kapundut bahwa saya juga begitu saya menyaksikan sendiri mau kapundut itu ruang dititipkan ke sebab ini aku nak balik balik no nak akuram balik sebagi dulur-dulur terus beliau di pesawat nantikan negosiasi tenang dosin aku tahlili terus ternyata di Mekah kapundut itu contoh-contoh kapundut yang tertip beretika dan berperadaban nah imam bu khosali luweh parah malih parah kramatih buatan parah masalahnya nggak bawa potong jadi geger ini ku badri kapundut itu tuku kafan piah mbak tuku kafan terus koncok-koncok yang perjalanan tiga hari karena dulu nggak ada pesawat orang OVA itu diudang tolong di nangkas nenggungku ya ketika beliau kapundut itu orang yang perjalanan tiga hari nggak ada yang terlambat ditakui kenapa kamu nggak terlambat saya sudah diudang tiga hari yang lalu nanti itu tuku kafan terus badri itu badri subuh sholat terus ya mbaknya seorang jawa agak selonjur terus adik itu jelok alih ya bilka peniaw jubuk na kafanku terus diambung terus beliau ngintikan ala rido fil inti kol ila mali kil mulki mpun kalau rido pindah alami jenengan terus dimaksudnya kapundut ya terus kapundut jadi adik itu haripet tuku kafan haripet tuku saya ini ada persiapan tapi gaya-gaya untuk kuburannya sudah gauh terus gaya mereka larang kawasannya itu elit ini buatan keramat yang sembrono lalu mbukhari berarti kapundut itu wali-wali angkatan beliau dipenuhi desa ini yang baik jenis khortangka yang bacaan khortanak yang tiba-tiba kawasan usbek karena itu ejaan-ejaan ejaan soviet wali-wali ngibi ketemu rasulullah di pagar desa di pojok di pintu gerbang wali-wali tanya ya rasulullah kenapa engkau disini antadziru muhammad bin ismail aku ngantaini muhammad bin ismail abe takjak bareng terus wali-wali ini tanya kurungu kabar imam bukhari kabundut nama beliau kan muhammad bin ismail jadi akhirnya wali-wali ngerti jadi ya berdeka pun ditikuti ditunggu nih rasulullah sallallahu wali-wassalam pulau wajah tak wajah harap aku nak buatan paham gimana amin amin ismail buatan siantai paham sampe pulau ini mumpung jadi orang soleh mergadera akan kersani habib bidin ya kadang soleh kadang orang arah soleh istighfar gampang urusan pengiraan gampang ribet urusan menuso sepura kadang remeng tapi rusak kaget pengeran pengeran menuso kita gampang urusan pengiraan akhbar muhammad bin muhammad bin makyi abdal wakid bin adam at-tawazis yakul ro'ayatun nabiya sallallahu alihi wa sallam finnawmi wa ma'ahu jama'atun min ash-habih wa wa'akifun fi mawdi'in fasal lam tu'alih farutka aliyah salam fatultu ma'wuku fukahunaya rasulah antar ziru muhammad bin ismail falam maka nabda'ayamin balaghani mautu fanadhurtu fa'idhan huwa khutmata fissa'ah allati ro'aytu fihan nabiya sallallahu wa'alih monggo monggo nabda'ay kapundut sing tertib habib pali bin usman kabari habib bidin ya ali al-kabsi muhammad kondok-kondok sakit taksiyah ini ditiru mohongo buatan saya kersanian buatannya ini imam bukhari beri kalau kadang salah istighfar tapi kadang-kadang biasa aku benar terus imam bukhari jadi salah sidik-sidik ngurang salah tetap salah sementing istighfar gelam gelam nabda'ay udah ditawa dua kita semua yang jelas ini kalau kitab ini kitab barokah karena para haba'ib para wali semuanya pakai kitab bukhari waw yang didawakan tentang dongannya habib abu bakar segaf kutub ngersek bahwa ya Allah kita mendengar hadis-hadis yang diruatkan imam bukhari dan semuanya mengarahkan kita tambah mahabbah kita untuk taat kepada jenang saya beri contoh satu betapa hebatnya rasulullah sallallahu alaihi sallam untuk menjaga kenyamanan kita dengan Allah misalnya sayidul istighfar yang tadi baru dibaca saya berkali-kali bilang yang berlebihan istighfar itu mengangis nasi pendek ini mau disodok oke itu bagus karena yang maksyat tapi seakan-akan sifati Allah Allah yang ngasih dia maksyat dan hubungannya dengan Allah hanya ditegdir maksyat padahal Allah tadi ngasih dia sholat subuh ngasih dia sholat duhur ketemu khabaib hormat ketemu kehormat reputasi Allah yang baik ini tidak dihitung si dihitung salah ini sehingga terus dia akhirnya sumpah nak keterusan itu akhirnya rontok tapi kalau Nabi ngajari kita tidak seperti itu sayidul istighfar diantara kata-katanya tetap abu ulaka binikmatika aliyah gusti apapun kulo ini makili kita tidak makili kanji Nabi tentu kalimat itu dari Rasulullah tapi anggap saja yang baca kita ini penting dalam ilmu hadis ya Allah apapun salah saya kalau kulo terminal itu oke ini aku salah tapi kulo ditekdir gak nganti zino kan kukong biasa-biasa ngineke orang nganti zino aku tok tapi terus dilok terus ini cerita jadi dilok istighfar tapi orang nganti zino alhamdulillah baru dilok tok ya istighfar tapi ratak kalau nomer aku alhamdulillah orang moto terus dikelonin yang kamar alhamdulillah artinya ada sisi nikmat lah orang raih pas-pasan kok sholay ngunu kan tok orang tok eh tok orang nanti terus dan koran membenarkan model nguniku maksudnya membenarkan dimaklumi dimaklumi itu artinya kelas-kelas nguniku ayati intas taniku kabai ramatun hawna anhu nukafir angkum sayyatikum ya sekalasnya lagi ngunu tapi maksud saya aku kudu ileng sisi abu'u laka biniammatika aliyya ya Allah kulodelo kok razino ya ratakok nomer alhamdulillah gusti jenang tasing raksa kulok tapi kok terus wabu'u bidampi tapi lapo gusti kulodelo bareng jadi artinya betapa rasulullah itu ketika mengajari kita istighfar itu juga bersamaan dengan itu ikror bahwa nimat Allah akfar wa akfar bahwa sisi nimat Allah itu jauh lebih besar makanya di koran itu tidak adanya perintah istighfar apapun kita ini masih masya Allah nah barokannya hadis-hadis seperti itu belum hadis solusi rasulullah berkata dosa tapi selalu ngasih solusi dosa diisai atal hasanata tamuha berarti berdua ngwetok wakayu sawangani kok dosa gue lho rondo yang welek itu kayak duit bah wawu klopatum maksiat ini kakfaroy gue duduk kakak korona moga-moga panjang apa artinya buatan ini mungkin kalau salah benci koreksi habib alif tapi terlambat jadi sungkan jadi ini cerita ini malah ikra habib wakar segaf daud dawe nabi itu menginspirasi kita belum masalah semua orang islam seluruh dunia itu gak ada yang putus asa meskipun ahlul ma'asi ahlul kabair barokai hadis riwayat syafa'ati rasulullah selawal coba kalau kita dengar hadis syafa'at orang yang tahu dosa langsung fatalistik yang tahu salah atau fatalistik saat itu orang yang yang diriwayatkan al-Qutub Siddha yang diriwayatkan kitab-kitab yang muktabir akhirnya orang wani iman jika salah salah yang di arab arab syafa'ati rasulullah selawal 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 yang kita tinggal syafa'ati yang diharap hubungannya dengan nabi dari dua jarak selawal yang penting menunggu syafa'ati yang penting tidak ada iman biwujudis syafa'at terakhir tentang isra'at me'erat itu kata-kata mungkin saya nyanyi sedih mungkin ini kitab fathul bari tentang me'erat ini kan terse'at me'erat nabi nabi itu manusia kadang-kadang itu cara boleh dibahas karena itu orang ikhlas dibahas apa khasut kalau kasaran orang ikhlas tapi orang ikhlasnya nabi ini baruka ini kita tahu pertama wajib sholat second nabi ibrahim di langit ke-6 kila tujuh kalau orang persis urutan mereka riwayatnya bidu-bidu nomor yang dipitu mungkin orang dewa bantah akhirnya nabi ibrahim capek apa diceluk bahaya jika sholat seket rokaat mentel nabi ibrahim biasa bantah bareng nabi musa bantah apa seket ini aslinya bantah itu aslinya tidak kronos kita itu untuk nge-prekno caro jawa dia seket umat kronos aslinya rasak kita karena aslinya terus ini umat kakala putih kudali umat temur rak kuat umat kuat padahal kita raku tenang tapi alhamdulillah singkat cerita terus terjadi debat kecil ganti nabi karena ahsan nasi khukau wakhulu menurut matur pengeran gusti khufif anni sampai pengeran disuduh lima berarti matur nabi musa saja abad bapak tinggal ringanan sampai akhirnya pengsong pengsong berarti lima pengsong kalau empat lima ini nabi musa lima saja jalan keringanan mengadu anak sido ini pun rasidana wajib sholat tapi pertanyaannya lah apa ada merat jibule jibule ratu apa itu jasanya nabi musa baru protes ini seket jadi minta gangsa tapi itu sisi nabi musa tapi kalau cerita riwayat ini ketika nabi musa di langit ketiga atau keempat ini kan dilangkai nabi dilangkai ini wangis nangis 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 protes kenapa nangis nangis grutu grutu itu gak adil cahwi ini ngangkai makomku grutu seakhir kan nabi tak ini itu musa yang apa ya yang grutu yang di grutu ini pengeran terus pengeran gak biasa itu 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 nabi 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 terus gak kena apa nabi nabi sampaikan nabi nabi lombong nabi 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 malah ini tabayun cek dikonfirmasi kalau nabi mungkin nabi 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 saya ingin mengharapkan ini top 10 ada kitab kulon halaman 613 itu jadi sampai sakit ngecek misalnya di halaman babnya bismillahirrahmanirrahim ini jelas sampai jarang apa ratau jarang beratau parah parah gak nanti ini kalau saya mulai alit ini ada sarang jadi kalau saya mulai alit kalau saya mulai alit alhamdulillah nanti itu orang ada perkembangan tetap ya sudah dikirai tidak masalah materi tidak apa juga umat ya tambah tapi hubungan akrabnya tetap setelah ketemu pikirannya ngopi rokok kalau ada perkembangan ya tidak rokok ya termasuk tapi kalau caru fatwani banafek salah rokok caru kue apa misalnya kedarani haram kue yang salah ini dengan barang haram aduh buat nanti menang ini seksini ini kalau debat banafek ya rokok itu haram mau lah ini sitok terus buat yakini haram berarti cek onok terus barang haram kalau tidak rokok kan tak hilang berarti aku ngilang haram lombar atau menang ya iya ya iya kalau sekolah tuas menurut ini alhamdulillah ini di majlis kalau senang sangat ditunggu ini para habaib saya gendera akan keresannya habib bikin kalau mereka merasa paling benderung dikongkong maupun tapi keliru ini insya Allah orang nanti 1 persen 0,1 persen bismillahirrahmanirrahim ketika nabi musa ya kesalib nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ini aku nangis terus lam azunna ahaddan yurfa'u aliyah saya itu tidak pernah mengira ada orang diangkat meningi saya tidak terima terus merguna apa yas umu banu israel ani akromu alawah umatku sekadu yakin saya ini yang terbaik kok dilangkai uang mungkin saya misalnya sederhani uang alim alamah terus jubilnya keliru kalah ambil amang kan juga isin tapi beri amang kuturi nabi buatin isin kalau tidak kalah buatin isin yakin buatin isin tapi isin kalah tidak apa-apa tapi ini kan jaga imet kan misalnya saya tengkeling terus saya alih terus kalau dikongkai cerita lucu ini kisah nyata jenis keizudin buntet utop-topik kiai di era itu santri ini tiang cirbon asli jakarta jenis budi ini tidak sebut cerita lucu dia itu bangga dengan kiai nya karena orang jakarta yang berkongkai kiai keizudin itu nyucup bangga berkongkai kiai ini tidak ada yang ngalah wabah kiai saat kawasan kiai itu nyucup suatu saat ada pengajian ngaturi bahamun bahamun kiai itu nanti mau sarang baru ngonton bahamun kiai itu nyucup ini kubacaan itu tingkat dua aduh dia itu keok gak terima karena dia ngukur menang kalah ini pakai nyucup mulai aku tak biasa ngambil orang sepuh nyucup bintawaduk khawatirku berkongkai kiai itu aduh kiai itu sementeng tawaduk akhirnya cah niki ini mbak joni itu pamit karena dia tidak ingin punya kiai yang nyucup aduh kiai itu kiai itu diceritanya dikut kiai itu kiai itu kalah tapi nabi Muhammad itu nabi Muhammad baru yang nabi Muhammad ngelangkai mahkamah ya Allah lam adzunna anahadan yurfa'u aliyah sementeng mau yurfa'u bisa yurfa'u bisa sementeng mau yurfa'u bisa yurfa'u bisa yurfa'u enak apa diangkat apa ya sementeng mau coba bebas apa ya yurfa'u akhirnya akhirnya terus ditanya sama malik kejibel kenapa akhir-akhir-akhir wahu yas umu banu isro'ila anni akromu alawwa waga akromu alawwa himni ini urusan namai umatku yakin saya ini nabi ter baik masalah kan jara image kaya orang ngelek pacaran terus kancangnya luwe gantengan ya meriang kan mulanya kabih kaya orang ngelek pacaran mesti ngajak kancangnya yang luwe ini urus pengalaman semasalah kan kaya ustad nangiyaya pengiyain yang disoti semua ngajak kancangnya yang luwe alim masalah ya gua lihat pendara serara popo lah kira-kira gua termasuk denyali ngaji ngajak ya emang ngedal ngalim gua ini termasuk kiai denyali mpun walau kana heda wahda hana aliyya maksudnya aku kalah nabi muhammad gak apa-apa lah secara pribadi aku kalah gak apa-apa oke sepanjang ini aku kalah gak apa-apa walakin ma'ahu ummatuhu wahum afdolul umam indah lu hantar ketua kalah kurang masalah oke lah lu tekan seumatku ya kalah jadi gak terima jadi orang ngera terima aku ya oleh nabi musawe orang orang terima terus walakin ma'ahu ummatuhu wahum afdolul umam indah wah jadi jadi samian samian ini itu orang yang digugat nabi musa mau gua difatihai kersani buatan gugat jadi pas kalah nabi muhammad mau ikhlas ya tapi bareng kalahnya antar umat kalahnya gak terima walakin ma'ahu ummatuhu wahum afdolul umam indah wah dan ini yang lucu koklah jibril hadha musa wama yuatibu kaji nabi wama yuatibu terus yang digumami apa yang digermi koklah yuatibu robbahu fikah ini aku mocol kalau kurang maram seksinya ya amang aku mocol yuatibu robbahu fikah kultuh wairfausotahu ala robbih yang ngarepi pengiran ya wani pahpah ngonoh gimana cara jawa koklah inna waha kot arofa lahu khidda pengiran biasa ini gak ngomong jadi pengiran biasa maklumi wafiri waatin innahu ya'arifu dhalika minhu terus Allah kenal banget ini jenis orang protes itu kenal banget terus ini terus mulai analisis ulama kalau lalu lama lam yakun buka umusah khasadan ma'alqallah fa innal khasad fidhalikal alam manzu'an ahadil mu'minin faqifah biman istafahu wa ta'ala balka na'ashafan ala ma'afatahu minal ajri ala diya taro ta'aflar ini kan analisis walhasil hakikati nabimu saya buatan khasud tapi ya serapati siap kalah dan itu ya normal wawah wawah semoga sampai siap kalah mbak kula sakit maus bukhari sakit maus fathul dari misalnya kepeksa yang salah juga yang bener tapi sampai kalau nantang quran yang salah ditulis 10 karena kalau tidak salah ya kira-kira jadw songol lagi 10 dikurangi betul sedangkan tapi buatan penting lah yang penting ini kalau cerita kalau kalau seneng buatan kronong rosa paling bener buatan karena dapat ijazah dari habib salim salim bin umar bin muhammad segaf ijazah dari habib abu bakar segaf tentang doa khatmul bukhari dan tadi doa yang luar apa biasa jadi saya pastikan bahwa kita seperti ini itu barokahnya riwayat shohiqah andaikan kita mengikuti riwayat misalnya murtakibul kabirah itu kafir orang melakukan dosa itu kafir kayak apa umat islam akan habis karena semuanya yang pernah salah akan merasa kafir dan merasa repot itu barokai ahadisu syafa'ah barokahnya ya sepuluhnya akhirnya semuanya punya harapan nanti ketemu Allah itu untuk syafa'ah barokai duwi harapan mereka tetap jaga iman jaga kebaikan-kebaikannya enak menawah semua itu bisa menghapus kesalah kesalahan jadi agama ini selalu datang bawa solusi oke semua manusia kulugani adam khotohun semua potensi salah al insan makhalul khotoh tapi nabi ngasih solusinya wa'adbi'is sayiatal khasanata tamhuha atau di Quran innal khasanat idhibnas sayiat dan ini membantu kita menguatkan kita bahkan ada beberapa riwayat yang mengkwolelewa dakwalal jannah semacam-macam bawa inzana wa inisaraka macam bukan pernah kita kita tidak pernah mensyariatkan hal-hal yang buruk pasti tidak pernah tapi jangan pula yang pernah buruk kemudian ditutup pintu tobat tidak seperti itu agama pintu tobat tetap maktuh sampai apa matahari apa terbit dari barat terus ini kalau mau kita ini ini sekitar ini yang ini 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 ya emang takkan mojo-mojo Yes Umu Banu Subhan ya Ibn Barokah ya Mula Yes Umu Banu Isra'il Bismillahirrahmanirrahim Qala Musa Yes Umu Banu Isra'il Anni akramu ala Allahi Wahada akramu ala Allahi minni Zadal Umawi ufi riwayatihi Walau kana hadha wahdau hana alaiya Walakin ma'ahu ummatuhu Wawum afdulul umami inda Allahi Wafiriwayati Abi Ubaidah Adres ini Faqala Jibril Hada Musa Qultu Waman yu'atibu Qala yu'atibu Rabbahu fika Qultu wa yarfau sawtahu ala Rabbih Qala inna Allah Qala inna Allah Qala inna Allah Qad arafa lahu hiddatahu Wafi hadith ibn Mas'udin Indal Harithi Wabi ya'ala wal Bazzari Wasami'itu sawtan Wadadhamuran Fasal tu Jibril Faqala Hada Musa Qultu ala man tadhammaruhu Qala ala Rabbihi Qultu ala Rabbih Qala inna hu Ya'rifu thalika minhu Inna hu Ya'rifu thalika Ini yang terakhir Barokannya kitab Bukhari juga Kita Maklumi ya Meskipun Sifatnya hanya Maklumi Kalau ada orang Satpam Maca satpam Sholat Petugas SPBU Ketika Dengan Seragam SPBU Bukhari Sholat Sholat Meskipun kita yakin Berpakaian Ahsanil akhwal Gados jubah Amamah itu sunat Kita yakin Seyakin-yakinnya Tapi barokahnya Imam Bukhari Kemudian Kita tahu Kita tahu Bahwa Komunitas kita Panteseh Penjaga SPBU Macak Piyy Penjaga Indomaret Macak Piyy Satpam Panteseh Macak Piyy Jadi Jaber itu Sholat Sarungan Orang Kelambinan Orang Ketua Orang Ketua Sarungan Ditalik Guluni Laira Tabi Ini Sholat Resmi Resmi Sohabat Sholat Benung Sholat Sholat Sah Nah barokahnya Itu Kita ngerti Awratur Rojul Itu Kayak Apa Nanti kan Tidak ada Peristiwa Itu Maka Pakaian Yang dipakai Nabi Dan Sohabat Dikira Sarat Sahnya Sohabat Sehingga Semuanya Harus Ragam Seperti Itu Tapi barokahnya Pernah ada Sholat Seperti Itu Kita tahu Mana Awratur Rojul Yang harus Ditutup Ketika Sholat Itu ya Barokahnya Riwayatnya Imam Bukhari Terus Dan Terus Beliau Meriwatkan Kholat Umuhani Iltahaf An Nabi Sallallahu Al-Sallam Bisaw Bin Wa Kholafa Bena Torfaihi Ala Atikaihi Terus Ini Ada Riwat Lagi An Umar Bin Nabi Salam An Nabi Yusalli Fitau Bin Wahid Fit Baiti Umbi Salam Kot Al-Kot Torfaihi Ala Atikaihi Oke Jadi Kita Sepakat Sholat Yang baik Pakai Aksanis Siap Pakai Formal Tapi Tetap Ada Standar Siapapun Boleh Sholat Dengan Pakaian Yang Asal Nutupi Barukah Ada Riwayat Seperti Lagi-lagi Riwayat Ini Berkas Sekali Makanya Kulau Matur Nuhun Sangat Dan Sangat Hormat Adat-adat Para Habaeb Yang Selalu Khataman Bukhori Adat-adat Kita Yang Selalu Baca Kitab-kitab Mada'eh Kitab-kitab Semuanya Kita Harus Syukur Semuanya Itu Mengawal Matur Ahli Sunnah Wal Jamaah Dan Saya Baca Seperti Ini Kenapa Saya Bawa Kitab-kitab Biar Yang Punya Kitab Bisa Nyari Di Kitab Masing-masing Semoga Beda Halaman Bukan Saya Punya Bukhori Sampai Punya Kitab Yang Enggak Bukhori Maksudnya Ini Buku Jadi Jelas Adnal Ahwal Misalnya Pakaian Minimal Seperti Itu Penting Supaya Akhirnya Ada Orang Satpam Sholat Pakaian Satpam Ya Nggak Janggal Ada Yang Pegawai SPBU Sholat Gitu Nggak Janggal Karena Sahabat Jabir Ini Pernah Menunjukkan Di depan Umum Sholat Seperti Itu Supaya Menunjukkan Kadar Aurat Mana Yang Harus Ditu Andai Kan Tidak Pernah Peristiwa Jabir Dan Barang Barang Tidak 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 Berdasar Ilmu Koran Itu Turun Itu Kan Mustamek Pendengarnya Itu Zaman Itu Orang Kafir Semua Makanya Pertanyaannya Itu Untuk Jadi Ahli Tafsir Itu Sarat Ada Enggak Ya Sarat Ada Harus Faham Itu Lalu Sarat Faham Itu Apa Untuk Koran Itu Sarat Satu Ya Dapat Hidayat Karena Kalau Kita Pakai Standar Apapun Itu Tidak Bisa Karena Banyak Orang Kafir Dulu Karena Punya Pengetahuan Yang Baik Tentang Uslu Bulkalam Arak Itu Koran Turun Itu Memahami Dan Faham Ini Termasuk Yang Dikeritakan Sohibu Sohay Yaitu Imam Bukhari Imam Bukhari Itu Cerita Ada Orang Namanya Juber Bin Mut'im Itu Kafir Seorang Lagi Juber Bin Mut'im Itu Kafir Dia Datang Kemedinah Untuk Negosiasi Asrobedrin Tawanan Perang Badar Delalah Pas Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Memimpin Sholat Mahrib Baca Surat Wat Tur Wa Kitab Mastur Fi Rokim Mansur Si Juber Ini Mendengarkan Mendengarkan Itu Kok Enak Nah Dia Mulai Argumentasi Kekafirannya Terganggu Logika Kekafirannya Terganggu Itu Ketika Allah Mulai Mempertanyakan Am Kuliku Min Huiri Sein Kalau Kalian Merasa Tuhan Kamu Merasa Hidup Tanpa Pencipta Ya Sudah Kalau Kalian Merasa Tuhan Sebagai Subyek Sebagai Aktor Sejarah Kalian Harus Kuliku Min Huiri Sein Manusia Itu Diciptakan Tanpa Pencipta Atau Am Humul Kulikun Atau Kalian Memang Pencipta Lalu Kalau Kalian Pencipta Pertanyaannya Allah Amkholakus Samawati Wal Arad Apa Kalian Semua Atau Mereka Yang Kafir Itu Pencipta Langit Dan Bumi Terus Balayukinun Pasti Mereka Tidak Pernah Berpikir Sebagai Pencipta Langit Dan Bumi Wal Hasil Ketika Surat Itu Selesai Dibaca Jubair Bin Mut'im Langsung Menemui Rasulillah Sallallahu Jika Quran Dikaji Orang Non Muslim Dengan Niat Belajar Itu Harus Diberi H Jika Jika Ada Orang Kafir Minta Aman Supaya Dia Bisa Belajar Quran Harus Diberi Karena Awal Quran Itu Sangking Fasohah Sangking Jamek Sangking Jelas Bahkan Aslama Umar Bistimai Atau Bisa Ayat Al Quran Wakadhal Aslama Jubair Bin Mut'im Juga Ketika Mendengar Ayat Quran Pertanyaannya Kan Dia Ketika Mendengar Itu Muslim Apa Masih Kafir Masih Apa Kafir Dan Aslama Setelah Mendengarkan Ayat Quran Ini Nanti Saya Terangkan Secara Logika Mujizat Sekaligus Pamit Kalian Pengurus Menoro Utamanya Pak Najib Biaji Najib Saya Akan Suasananya Ngaji Seperti Ini Dan Insya Allah Selalu Pakai Bukhari Di Bab Fadu'il Quran Nanti Setelah Nanti Dengkapi Mulai Utak Itu Merap Ini Jawa Ribet Ini Disiplin Ngaji Kriminal Kalau Ada Kopi Ada Ngaji Mesti Mereka Milih Kopi Sajarnya Disiplin Ngaji Kriminal Tapi Ini Disiplin Jadi Kuala Waca Bismillah Rahman Rahim Ini Cerita Islam Juber Bin Mut'im Di Bukhari Saya Jus 3 Halaman 193 Kalau Di Fatul Bari Jus 9 Halaman 583 Ini Nanti Ngaji Sampai Jam 3 Jadi Kalau Jam 3 Top Kok Yang Kita Sampai Seneng Nanti Jam Terlalu Kita Paham Seper 4 Jam Had Tethan Al Khumaydi Had Tethan Al Sufyan Kual Had Had Dathuni Ani Zuhri An Muhammad Bin Juber Bin Mut'im An Abihi Kual Samiktu Nabiya Sallallahu Al Sallam Yakra'u Fil Maghrib Bitur Falamma Balaguh Haydi Ayat Amkuliku Min Ghyir Sayin Amhumul Khalikun Amkul Akul Samawati Wal Arad Balla Yudinun Am Intahum Khazainu Rabbika Am Hum Musaytirun Kada Kolbi Ayyatiron Kada Mehmeh Apa Kolbi Ate Insun Iku Ayyatiron Terbang Apa Kolbi Hampir Hatiku Itu Hilang Nyaliku Sebagai Orang Kafir Itu Hilang Karena Argumentasi Saya Kalah Kalah Itu Ya Kalah Jadi Karena Allah Itu Sangat Rasional Saya Berkali-kali Kalau Ngaji Bilang Allah Itu That Paling Fair Paling Paling Ini Yang Pikirannya Jugar Ben Enggak Apa Kamu Tuhan Kan Selain Saya Kata Allah Apa Lata Uzzah Hubal Punya Perputasi Menciptakan Langit Bumi Enggak Kan Balayu Kinun Lalu Namrud Fir'an Dan Sebagainya Apa Mereka Lahir Sendiri Tanpa Pencipta Enggak Juga Kan Logika Logika Itulah Yang Menjadikan Juber Bin Mut'im Sayyidina Umar Khalid Bin Walid Banyak Yang Menjadi Masuk Nopoh Islah Tapi Logika Yang Dibangun Quran Kita Sudah Mulai Lupa Karena Tadi Surat Ini Ini Saat Kuran Pak Ah Mariti Dwi Ra'at Nyempet Noong Mati Sudah Kasih Hati Sudah Jadi Bayan Aramati Mati Diwacana Surat Nopoh Ra'at Dia Lupa Syaraf Keh Itu Hukumnya Gimana Apa Kotil Enggak Ada Orang Mau Mati Enggak Mati Mati Kamu Bacakan Ra'at Langsung Mati Ini Pembacanya Kotil Atau Enggak Ini Harus Dibaksul Masahir Di Mujud Menor Karena Sebelum Dibacakan Ra'at Itu Enggak Mati Mati Setelah Dibacakan Mati Ini Kategorinya Itu Kotil Amdul Khotok Sibul Khotok Jadi Quran Itu Menjadi Hilang Mujizat Kalau Kita Terus Ngomong Kasiat Wakiah Terus Mati Surat Bakara Mari Tolak Apa Terkenalin Tolak Santat Ya Sebetulnya Enggak Apa Tapi Ya Tetap Fungsi Dasar Koran Ya Dibarun Apa Ayat Mungkin Kalau Terangkan Disini Kadakol Bi Ayyatira Kalau Wawas Tenggene Fatul Bari Ka Annahu Inzijak Inzijajun Indah Samai Hadil Ayat Atau Indah Simak Yadil Ayat Kalau Mocok Dua Kali Karena Kalau Sampai Guru Macani Simak Guruku Simak Gus Bak Sama Istah Wajah Pindu Indah Samai Hadil Ayat Untuk Simak Yadil Ayat Lifahmihi Ma'naha Wa ma'rifatihi Bima Tantum Manadhu Fafahima Al-khudjata Fastadra Kaha Bilati Fitab Ih Wadhalika Minkau Lihi Amkuliku Min Wairi Syai'in Terus Terus Sampai Amkuliku Eh Al-makna Amkuliku Min Wairi Kholikin Wadhalika Laya Juzhu Terus Lianna Mala Wujudalahu Kayfayakhlut Wa Iza Batolal Wajhani Komatil Hujjatu Alayhim Bi Annalahum Kholikon Wah Aneh Aneh Benti Kegiatan Lalu Mulang Orang 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 Islam Gampang Begini Terang Kholikin Argumentasi Quran Ketika Allah Menafikan Tuhan Selain Dirinya Ketika Allah Ingin Menafikan Tuhan Selain Dirinya Argumentasinya Gampang Sekali Kita Tahu Di Awal Juz 6 Misalnya Ditafsir Tafsir Ah Biruni Coba Saya Kasih Tahu Ah Biruni Coba Kasih Tahu Saya Kalau Mereka Itu Tuhan Apa Reputasinya Aruni Tunjukkan Ketika Aku Menciptakan Bumi Mereka Urun Apa Fir'an Lahir Di Bumi Namrod Di Bumi Nabi Isa Di Bumi Semua Yang Tuhan Lahir Di Bumi Lalu Ketika Bumi Diciptakan Kontribusi Mereka Itu Apa Kalau Yang Merasa Jadi Tuhan Itu Gawel Urun Segampang Itu Kualifikasi Kalau Kualifikasi Itu Tahu Tola Tahu Ngaji Bafael Macem Macem Kalau Suga Sarat Di Warisan Pekerja Keras Kan Jadi Pengerahan Tanpa Kualifikasi Presiden Menang Di Pemilu Ini Jadi Tuhan Tidak Punya Reputasi Aruni Madak Kuala Kuala Arti Amlah Humsir Kuala Bersama Jadi Tuhannya Bumi Reputasinya Menciptakan Bumi Jubat Bunuk Itu Orang Kafir Terus Allah Membombardir Dengan Argumentasi Yang Kamu Tuhankan Apa Menciptakan Langit Bumi Apa Yang Kamu Tuhankan Itu Wujud Begitu Saja Tanpa Pencipta Dibombardir Sampai Beliau Tidak Kuat Akhirnya Matur Rasulullah Jadi Dulu Mujizatnya Quran Orang kafir Saja Tau Sangking Dasatnya Logika Yang dibangun Sangking Dasat Dan Itu Murni Argumentasi Ilmiah Bukan Jimat Terus Diwocok Sampai Ini Bik Posok Bukan Memang Ilmiah Saya Punya Sekian Contoh Sampai Boleh Enggak Percaya Tapi Kebangetan Dulu Diantara Sifatnya Rasulullah Saya Sering Kadang-kadang Kepengen Emosi Tapi Dulu Para Nabi Disifat Ya Allah Kau Dija Atkum Bayinatum Merabikum Orang-orang Kafir Dulu Disalahkan Allah Karena Sudah Ada Bayinah Bayinah Itu Kebenaran Yang Tetok Welo Welo Begitu Jelas Sehingga Allah Ketika Mensifati Kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Status Yang Ditonjolkan Allah Itu Apa Bayinah Itu Siapa Rasul Min Allah Yatlu Suhuf Mutah Orang Kafir Yang Ngotot Terhadap Kekafirannya Baik Ahli Kitab Maupun Orang Musri Itu Tidak Akan Tercerabut Dari Akar Kekafiran Sehingga Datanglah Bayinah Bayinah Itu Kejelasan Yang Benar Welo Welo Siapa Itu Rasul Min Allah Yatlu Suhuf Am Benar Welo Welo Itu Karena Argumentasinya Dibenturkan Saya Beri Sekian Contoh Argumentasi Yang Dibenturkan Saya Berkali-kali Cerita Kalau Ngaji Lama Sekali Ya Saya ulang Lama Sekali Cara Berpikir Orang Kafir Entah Kafir Cina Entah Kafir Kuras Itu Sama Dimana Mana Tuhan Itu Penyelesai Problem Pikiran Mereka Kalau Problem Itu Banyak Ya Tuhannya Harus Banyak Makanya Ada Dewa Petir Dewa Apa Dewi Keberuntungan Macam Macam Di Orang Kafir Jahiliah Juga Sama Ini Tuhan Spesialis Jujani Tuhan Apa Sesuai Fungsinya Sehingga Ketika Rasulullah Datang Membawa Konsep Satu Tuhan Mereka Protes Disebut Masa Tuhan Satu Padahal Problem Kita Ini Banyak Ini Aneh Tapi Nabi Secara Telaten Adu Argumentasi Kalau Kamu Sebagai Pembantu Sebagai Buddha Lalu Majikan Anda Buahnya Semuanya Punya Perintah Yang Beda Beda Kamu Suka Apa Enggak Ya Enggak Suka Muhammad Enak Mana Majikan Banyak Sama Majikan Satu Ya Enak Satu Tuhan Kamu Itu Majikan Kamu Kalau Tuhan Kamu Majikan Kamu Kalau Tuhannya Banyak Perintahnya Beda Beda Habis Kamu Ya Sudah Tuhannya Satu Saja Itu Namanya Bayina Bayina Itu Argumentasi Yang Tidak Terbantahkan Itu Yang disebut Khatta Tak Tia Humul Itu Sebut Alhamdulillah Jadi Ketika Mereka Mereka Dijak Argumentasi Oke Kalau Majikan Banyak Enak Enak Majikan Satu Tuhan Kamu Itu Majikan Kamu Maka Enak Satu Oke Muhammad Kita Terima Konsep Itu Alhamdulillah Mereka Islam Nah Sekarang Enggak Berjuang Ngamuk Kejak Logika Rapati Gelam Nah Begitu Juga Tentang Sarik Saya Berkali-kali Kalau Ngaji Cerita Saya Sebagai Manusia Mungkin Atas Nama Hati Saya Sering Tidak Ikhlas Tapi Atas Nama Ilmu Saya Ikhlas Terus Tidak Pernah Ikhlas Atas Nama Ilmu Saya Beri Contoh Sampai Aku Ikhlas Permanen Meskipun Aku Potongan Wira Ikhlas Tapi Ini Latihan Ini Saya Beri Contoh Nanti Setelah Pulang Ngaji Ini Pasti Ikhlas Secara Ilmu Paling Ya Saya Ulang Lagi Secara Hati Banyak Kepentingan Hati Lama Sekali Kita Ikhlas Mengatakan Ini Putih Kertas Ini Putih 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 Kamu Ikhlas Ikhlas Kan Enggak Ada Yang Bayar Kamu Mengatakan Putih Enggak Bayar Terus Peci Saya Ini Orang Pasti Sepakat Ini Hitam Dan Lama Sekali Orang Mengatakan Ini Hitam Tanpa Ada Yang Gaji Nah Kenapa Kita Ikhlas Karena Memang Faktanya Ini Putih Sehingga Kita Katakan Putih Peci Hitam Faktanya Juga Hitam Sehingga Kita Katakan Pertanyaannya Kenapa Ketika Allah Kamu Katakan Tuhan Kamu Ikhlas Padahal Kamu Mengatakan Ini Putih Putih Gak Fakta Kenapa Untuk Mengatakan Allah Tuhan Kamu Nunggu Apa Itu Ngawur Tawrat Jorok Ilmu Ngawur Ngawur Kan Harusnya Kalau Mengatakan Fakta Itu Yang Ikhlas Putih Kita Katakan Putih Hitam Kita Meskipun Gak Ada Yang Bayar Itu Ilmu Maka Kalau Kita Dengan Ilmunya Allah Mesti Ikhlas Ya Allah Memang Tuhan Ya Tak Sembah Atas Nama Ilmu Atas Nama Tapi Kalau Atas Nama Hati Gesti Nye 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 Makanya Di Fakta Itu Allah Ngentikan Siapa Yang Lebih Zolim Ketimbang Orang Yang Menyembah Saya Yang Karena Takut Surga Atau Ingin Masuk Surga Atau Takut Neraka Andai Kan Saya Sebagai Tuhan Tidak Mencetakan Surga Atau Neraka Apa Terus Saya Tidak Dituhankan Um Pengeran Ragai Suar Gondrok Tetap Pengeran Tuhan Tetap Pengeran Jadi Ilmu Itu Beda Dengan Rasa Ilmu Itu Pasti Objektif Nah Dulu Seolah lagi Orang Kafir Itu Dijak Begitu Itu Islam Hari Pertama Saat Itu Langsung Ikhlas Karena Logikanya Permanen Saya Beri Contoh Orang Kafir Itu Kan Pernah Nganggep Fungsi Lata Uza Hubal Manat Itu Setingkat Sama Allah Padahal Mereka Adalah Oleh Mereka Dianggap Syarif Dianggap Setara Dianggap Mitra Dianggap Sederajat Dengan Allah Sehingga Mereka Diceritakan Allah Mereka Komunitas Kaum Yang Menyamakan Selain Allah Dengan Allah Padahal Tidak Mungkin Selain Allah Setara Dengan Allah Tidak Mungkin Itu Dulu Yang Teranggap Kengelani Saya Boleh Guru 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 Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Itu Teranggap Sekali Orang Kafir Dan Semuanya Masuk Islam Itu Hebat Bayin Nabi Cara Teranggap Diajari Allah Begini Misalnya Saya Kerja Keras Kemudian Beli Innova Atau Warisan Beli Innova Kemungkinannya Kan Kerja Keras Terut Warisan Utawa Ngerayu Mertua Kelar Tuku Innova Kemungkinan Itu Jalur Pintas Ngerayu Mertua Lewat Bujone Semacam Macam Apapun Itu Ciri Khas Pemilik Itu Enggak Ingin Orang Lain Setara Dengan Dia Kerja Keras Nabung Puluhan Tahun Beli Innova Kemudian Teman Kamu Ikut Beli Cara Nguasai Innova Itu Sama Dengan Kamu Ngan Niler Atau Pamit Atau Beng Sini Kamu Mangel Kamu Punya Rumah Kamu Mangel Mangel Nah Allah Cara Membuat Kamsil Itu Ya Begitu Coba Kalau Kamu Punya Barang Kata Allah Kamu Punya Barang Punya Sesuatu Dan Itu Milik Kamu Kamu Yang Beli Kemudian Ada Orang Lain Yang Cara Memilik Sama Dengan Kamu Enggak Kamu Seperti Itu Ya Enggak Mau Muhammad Ini Milik Saya Kok Ada Orang Lain Yang Merasa Setara Dengan Saya Enggak Mau Kalau Orang Lain Mau Pinjem Harus Ngemis Harus Duduk Ya Seperti Itu Allah Allah Itu Bumi Yang Menciptakan Allah Sendiri Kemudian Kamu Menyertakan Orang Yang Dia Ikut Menciptakan Setara Dengan Allah Ini Apa-apaan Oke Kalau Gitu Allah Jadi Itu Tamsil Kalau Kamu Beli Innova Mau Enggak Ada Orang Lain Yang Cara Nguh Innova Itu Setara Dengan Kamu Mau Enggak Enggak Mau Bahkan Istri Saja Enggak Nganggu Kudu Pamit Enggak Lagi Neng 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 Tapi Apapun Itu Kan Tetap Saja Harus Pamit Harus Prosedur Namanya Enggak Ikut Punya Nah Itu Kemampuan Ini Yang Mulai Hilang Di Umat Rasulullah Jadi Nabi Itu Punya Fatona Fatona Itu Kecerdasan Untuk Memberi Penjelasan Disebut Orang Jadi Nabi Itu Kalau Memberi Penjelasan Itu Gampang Sekali Baik Itu Penjelasan Akidah Maupun Penjelasan Fekih Dulu Di Medina Itu Abkhosun Nasi Kailan Orang Medina Itu Orang Paling Curang Kalau Dagang Dulu Sebelum Rasulullah Datang Sehingga Misalnya Mau Beli Pelem Pelem Itu Mangga Itu Pentil Di Hitung Pelem Jadi Busrun Itu Kurma Pentil Di Hitung Kurma Misalnya Kulaan Pari Ijo Dituku Padahal Jelas Dedi Padi Nanti Kalau Kena Badai Angin Ya Sudah Apa Itu Uang Itu Tidak Kembali Ketika Rasulullah Datang Nabi Mau Tanya Tuk Apa Tuk Pelem Sekarang Satu Pohon Pelem Dituku Rung Juta Itu Rego Pelem Tidak Rego Pentil Sama Jawab Pentil Kan Gak Rego Sama Ini Tidak Ketika Dibayar Dua Juta Rego Pentil Atau Rego Pelem Pentil Ketika Pentil Dituku 2.0001 Pohon Rego Pelem Sekarang Faktanya Pentil Apa Pelem Pentil Makanya Nabi Terus Tanya Kul Aro'aytum Inman Allahu Assamroh Fabima Yastakilu Ahadukum Malak Akhi Banyak Apa Hatis Hatis Andai Nanti Pentil Ini Kena Angin Kemudian Dua Juta Itu Bayari Apa Dibayari Pelem Rantuk Pelem Dibayari Pentil Pentil Dibayari Pentil Juta Dibayari Dibayari Medinah Sadar Betapa Buruknya Sistem Perdagangan Mereka Pentil Dibayari Juta Semenjak Itu Ada Fekih Boleh Jual Pentil Itu Bak Dabudui Solah Setelah Jelas Jelas Jadi Pelem Faham Dan Nabi Cara Nterankan Gampang Fabima Yastakilu Ahadukum Malak Akhi Lalu Alasan Halal Itu Apa Kamu Mengambil Uang Dua Juta Atas Nama Apa Atas Nama Pelem Atas Nama Pentil Mosa Pentil Rang Juta Jadi Akhirnya Orang Medinah Sadar Semenjak Itu Tidak Jual Buah Buahan Koba Budui Solah Hidah Sebelum Kelihatan Berstatus Samroh Buah Jadi Nabi Itu Orang Yang Kalau Menjelaskan Itu Gampang Sekali Dulu Itu Nabi Pernah Dibuli Orang Budui Nabi Pernah Hentikan La'ad Wa'ala Tiara Tawalah Hamah Tidak Ada Penyakit Menular Ada Orang Budui Budui Iseng Iseng Ada Unta Gudiken Dijajir Unta Waras Akhirnya Waras Melok Gudiken Budui Untuk Kurang Ajar Rasulullah Ditimbali Untuk Kacau Alhamdulillah Kau Kudus Ya Rasulullah Katanya Engkau Tidak Ada Penyakit Menular Unta Ini Tidak Gudiken Tak Jejir Yang Gudiken Ikut Gudiken Terus Nabi Nabi Banget Pintar Dikira Nabi Itu Kalah Nabi Jawabannya Faman Aqdal Awala Semua Rawi Membaca Al Awala Faman Mongkoti Sopo Aqda Maringi Nular Sopoman Al Awala Yang pertama Yang Ini Ketularan Ini Ini Ketularan Sopo Yang pertama Gudiken Wah Asli Ya Maksudku Yang Ini Jadi Nabi Itu Tidak Pernah Kalah Kalau Argumentasi Nah Sekarang Banyak Umat Nabi Tambah Sholah Tambah Rapat Tidak Mikir Makanya Mbak Mun Terkenal Bikin Jargon Jada Jalan Karena Kemampuan Fatona Itu Juga Harus Diwaris Saya Beri Contoh Ini Ngaji Hujjah Ini Masih Ngaji Tentang Quran Biar Kamu Tahu Kualitas Quran Itu Mu'jiz Betul Ini Tak Bacakan Dua Kitab Yang Permanent Bukhari Saya Bawa Usul Fekih Yang Dikarang Abu Bakar Al-Bakilani Gurunya Imam Haromen Jadi Dimbah Gurunya Imam Wuzali Imam Wuzali Ngaji Imam Haromen Imam Haromen Ngaji Namanya Syekh Abu Bakar Al-Bakilani Itu Orang Top Orang Terkenal Sekali Itu Ngarang Kitab Namanya Ejazil Quran Itu Yang Dipakai Hampir Semua Ulama Itu Saya Pernah Belajar Itu Pas Musim Haji Sangking Sakral Kitab Itu Tak Baca Berkali Kali Pas Musim Haji Ejazil Quran Orang Kafir Itu Kan Otaknya Sudah Error Tapi Kandanannya Angel Dan Itu Kalau Kita Salah Melola Argumen Itu Bisa Kalah Saya Beri Contoh Ketika Nabi Musa Memaklumatkan Sebagai Nabi Itu Fir'an Tanya Lalu Tuhan Rabul Alamin Siapa Jawab Musa Denormatif Yang Nuhani Langit Dan Bumi Fir'an Enak Gampang Jalan Jalan Kemana Mana Yang Dituhankan Di Bumi Saya Berarti Saya Tuhan Soal Kemungkinan Tuhan Di Langit Terus Haman Dipanggil Haman Itu Arsitekturnya Fir'an Ya Haman Nili Surkhal Ali Ablu Asbab Asbaba Samawati Fattoli Aila Ilahi Musa Haman Bikinkan Piramida Yang Tinggi Supaya Saya Bisa Melihat Fir'an Tuhannya Siapa Musa Diulang Beberapa Ayat Ada Beberapa Ayat Musa Kan Kaget Piramida Jadi Fir'an Munggah Mesti Rah Pengheran Mungkin Aku Nabi Atau Rah Langsung Santri Barang Rah Ini Musa Bingung Misalnya Munggah Tenan Mesti Rah Allah Padahal Kata Musa Kata Siapa Fir'an Ibnili Surkhal Ali Abluhul Asbab Asbab Sama Watifa Atta Li'a Ilahi Musa Kemudian Saya bisa Melihat Tuhannya Siapa Musa Wah Jare Musa Wah Peronoi Munggah Munggah Tetap Rah Rah Allah Jare Allah Tidak 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 Rah Berarti Tidak 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 Apa yang dilakukan Nabi Musa Beralih Argumen Seolah lagi Beralih Argumen Ya sudah Definisinya Tidak seperti itu Tuhan Definisinya Tidak Rubah Rabbukum Barabu Aba Ikumul Awalin Seorang pengirannya Buyutem Wah Langsung Sama majlis Baru itu Iman Wah Ini Fir'an Pengiran Buyutera Apa pengirannya Karena pengirannya Datang terlambat Ini Aneh Pengiran Disik Buyutera Pengiran Kok butuh Ini Pengiran Akhirnya Fir'an Langsung Caru Jawa Semana Wah Entek Nah Makanya Kalau Sehnawawi Ngendikan Kalau debat Kalau Mureng Mureng Misra Ilmiah Makanya Terus Dia sudah Ada Ilmiah Lagi Ketika Rabu Samawati Fir'an Masih Berusaha Ilmiah Saya Kemana Mana Dituhankan Fir'ardi Maksudnya Di Bumi Soal Kemungkinan Di Langit Saya Nanti Bikin Bangunan Mau Lihat Tuhan Musa Tapi Ketika Dipojokkan Dengan Rob Bukum Yang Nuhani Nenek Moyang Kamu Mente Fir'an Waduh Aku Dibah Pengiran Kok Putunya Pengiran Berarti Mbah Ketampak Apa Pengiran Ripeti Penjara Fir'ar Musa Jadi Emosi Karena Sudah Gak Gak Bisa Debat Jadi Semua Nabi Itu Ciri khasnya Itu Punya Kemampuan Argumentatif Makanya Nabi Itu Harus Harus Punya Kecerdasan Dan Itu Juga Yang Dilakukan Quran Ketika Ketika Menafikan Bahwa Selain Allah Itu Pasti Tuhan Ya Tadi Kalau Allah Itu Punya Pesaing Sebagai Tuhan Ya Namanya Tuhan Reputasinya Mungkin Kalau Orang Tajwid Hanya Nekuni Vissamawati Duni Vissamawati Duni Itu Kan Urusan Tajwid Tapi Kalau Kita Yang Ahlul Makna Itu Nekuninya Kalau Merasa Tuhan Punya Reputasi Di Antara Reputasinya Menciptakan Langit Dan Bumi Nah Dengan Demikian Namanya Bayina Bayina Itu Kebenaran Yang Ketok Wilo Wilo Sehingga Orang Kafir Tidak Bisa Berbantah Bantahan Lagi Ini Sebut Munt Fakta Lama Yakun Nila Zina Kafaru Min Ahlil Kitab Wal Mushrikina Mun Fakina Hatta Tak Tia Humul Bayina Bayina Itu Siapa Rasul Min Allah Yad Jeluh Sukuf Mut Haram Makanya Orang Kafir Dulu Itu Maturn Wontanan Bik Islam Mereka Kodija Atkum Bayina Tum Mir Bik Makanya Kita Sekarang Harus Sesering Mungkin Bikin Bayina Misalnya Begini Saya Ini Kiyai Kiyai Itu Menunjukkan Bahwa Yang Paling Membahagiakan Itu Sholat Ya Tersiksa Kita Kalau Tidak Sholat Kita Tidak Sholat Kiyai Tersiksa Radid Dui Rapati Kiyai Berarti Radid Sholat Himah Nah Caranya Gimana Kita Latih Kita Latih Misalnya Begini Sampai Tak Latih Sampai Faham Berarti Radid Kutu Faham Berarti Hizki Suatu Saat Nanti Kita Di Mahsyar Itu Kan Perilaku Kita Di Shoting Direkam Video Kamu Direkam Direkam Dua 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 Girang Untuk Bojo Girang Untuk Yang dunia Itu Girang Bareng Bar sholat Biasa Biasa Terus Kita Takok Pengeran Jum Bar sholat Biasa Bareng Untuk Dua Girang Penting Dua Dua Sholat Biasa Sini Sini Misalnya Ketemu Pengiran Beda Dengan Rasulullah 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 Sampai Ngetikan Arihna Ya Bilal Tolong Saya kasih Istirahat Ya Bilal Ketika Bilal Datang Ngetuk Pintu Ya Rasulullah As sholat As sholat Terus Sempenang Karena Mau ketemu Kekasihnya Makanya Ngetikan Wakur Roto Ini Fis Sholat Sempenang Saya berkali-kali Ngaji Bilang Karena Kenangan Terbaik Kita Ketika Neng Dunya Tahu Sholat Jadi Neng Dunya Tahu Sholat Tahu Sujud Kan Keren Nah Hal 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 Seperti Ini Harus Dijelaskan Said Zainal Abidin Sholat Aslinya Mau Kependong Rokaat Tapi setelah Sholat Dia merasa Ya Allah Matur Nuhud Dengan Kasih Rizki Sholat Sehingga Sholat Lagi Sebagai Syukur Diberi Sholat Dua Rokaat Sangking Syukurnya Sholat Lagi Tahu Akhirnya Setiap Hari Seribu Rokaat Dan Itu Dilakukan Dengan Keasikan Yang Luar Biasa Karena Terus Isin Aku Jagungan Bik Konco Sajam Betah Jagungan Bik Apalagi Menit Untuk Rokaat Itu 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 Isin Maksudnya Ini cerita Orang Itu Isin Ini Cerita Sampai 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 Saya Sampai 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 Tapi Saya Bisa Bayangkan Membayangkan Perasaannya Orang Orang Sholat Orang Yang Dua Isin Itu Jagungan Bik Konco Asik Padahal Konco Ini Rajelas Prospek Ini Jagungan Bik Allah Kek Susu Ini Makhluk Model Apa Hamba Model Apa Garwa Paling Diseneng Sayyidah Aisyah Wayu Prawan Siddiqah Belar Ini Sayyidah Aisyah Senging Kepingin Digumpuli Nabi Ini Nak Nabi Sholat Sholat Malam Turun Harp Nabi Sampai Sholat Khusus Sholat Sari Kan Kadang Kaji-kaji Suga Ruang Sholat Satukan rumor Si Lepas Tolong Blak Balik Dolan Suga 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 Sama Sholat Sambung Malekata Bles Gak Yakin Saga Sholat maka saya mampu-mampu, karena malaikat Torah mampu potongannya itu 11 nabi saya bawa sederhana di dalam kiamul lel di dalam kamar Sayyidah Aisyah saya sayyidah Aisyah jarak Tulu Malang saya berdoa nabi saya ingin sholat, saya sholat kias kiam saya masih berdiri, Sayyidah Aisyah di lodger kemudian sholatnya diterus, kalau nabi sujud, akhirnya kakinya ditekuk dengan ruang nabi sujud akhirnya kenangannya Sayyidah Aisyah akhirnya nabi bilang ke saya, dari ini atau abadulirobi aku keizin aku tak asyik dari pengirahan fatarab tuhawayali hawahumah segelam-regelam aku ngalah, aku ingin aku dikumpuli nabi karena demi senengnya nabi dari pengirahan bisa sampai, sampai tahajud nanti menangkan buju orang buju yang hebat kok, kalau tidak lo tahajud sama-sama, sama-sama dan ini buju ini ayu malah ratu tahajud, ini musibah nabi itu garwanya ayu, Aisyah ini aku bawa pas saat sawdah pas Aisyah ini usah nyaksa ini nak kaji nabi juman nganti melentoh ini Aisyah ini agak tau mikir, kok Aisyah jajal ke tibu, coba ayu, kok bergak dajit pas rukun loh ya, nararukun agak tugalih, pas rukun ketika dijawab bukankah kau sudah setahal, 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 setahal kan sekali sholat itu asik makanya ada wali ditanya kamu masuk surga aku sudah sholat buatan suargo gak buatannya saduk buatan usah makanya buju suargo seneng kan, huri rasa subuh kan ngelana potongan uang buju suargo karena tadi, keping buju suargo bebas subuh, bebas jumatan berarti selama ini kamu ngambut syariat itu problem masalah 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 masalah, masalah 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 jadi orang-orang baik itu makanya saya bilang mungkin kita tidak ikhlas secara hati karena hati kita tapi kita harus ikhlas secara ilmu ikhlas secara ilmu itu tadi caranya saya ulang lagi ya, kamu mengatakan ini putih-putih kan, tidak ada yang bayar kan? paham ya karena ini fakta sekarang Allah jadi Tuhan itu fakta apa enggak? fakta kenapa kamu mengatakan Allah Tuhan nunggu dibayar surga, itu memalukan apa enggak? nah di bab ilmu kita harus ikhlas meskipun hati kita sebagai manusia mungkin tidak ikhlas ini fatwaan Imam Buzali ilmu itu segala-galanya makanya disebut fa'lam anahu la ilahi iluh bukan fas'ur fas'ur itu rasakan kalau Allah itu Tuhan enggak tapi fa'lam karena kalau rasa itu kan tawakal tak orang-orang bergawe padahal pokoknya rasanya itu kadang umat tawakal itu tapi kadang-kadang ah tawakal tak orang-orang bergawe ya kiri padahal itu Islam kadang di tamatan madrasah karena hati saya masih ngomongin itu apa? 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 akhirnya terus ini masuk Islam karena logika yang dibangun oleh surat atur itu tidak meninggalkan logika yang selama ini dipakai yaitu menuhankan latak, uzah, hubal dan sebagainya terus Allah bertanya yang kamu Tuhankan itu apa? reputasinya apa pernah menciptakan langit bumi dan seterusnya dan seterusnya akhirnya mereka sadar yang layak jadi Tuhan itu hanya alkholik sebagai pencipta yang tidak pencipta tidak usah jadi itu makanya ikhra' bismirobdikalladzi kholak ya sama ya yuhanna su'budu robbakum robbakum itu siapa? aladzi kholak hukum jadi syarat pertama jadi Tuhan itu satu harus bersatus alkholik sebagai pencipta padahal kalau sebagai pencipta pasti selainnya itu tidak mungkin bersatus pencipta apalagi pencipta langit bumi semuanya lahir di bumi nah ini fako matil hujah kemudian argumentasi Islam ini begitu kokoh dan ketika kokoh itu tidak akan terkalahkan itu disebut makanya makanya saya berkali-kali bilang ngaji Quran itu ya harus ada ilmu manteknya entah berapa kadarnya harus ada ilmu mantek saya beri contoh di Quran itu ada ayat ya ada ayat yang bunyinya begini kebatilan kebatilan ya apa kebatilan itu diistilahkan Quran itu wama yubdiul batilu wama yuid saya ulang lagi ya wama yubdiul batilu wama yuid saya tasrih abda'a yubdiu memulai wama yubdiu lan oraiso memulai apa albatilu barang batil wama yuid lan oraiso kembali kebatilan itu tidak bisa memulai dirinya sendiri karena tidak pernah wujud kebatilan itu sesuatu yang tidak pernah punya eksistensi sehingga memulai dirinya saja tidak bisa misalnya begini peci ini hitam pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak dibenarkan orang yang mengatakan ini putih tidak pernah kan pernah tidak terjadi dua ditambah dua itu seratus tidak pernah kan sama uluhiyatul asnam saya ulang lagi uluhiyatul asnam itu adalah amrun singla yubdi wala wujudha lidhati apa status ketuhannya ketuhanannya fir'on misalnya status ketuhannya ketuhanannya namrud itu pernah terjadi apa tidak tidak pernah kan nah makanya koran istilahkan kebatilan itu memulai dirinya saja tidak bisa bagaimana bisa nandingi barang kamu memulai dirinya saja tidak mungkin karena memang tidak pernah ada la wujudha la hu aslam hakikatnya tidak pernah wujud sekarang saya tanya uluhiyatul asnam uluhiyatul lad uluhiyatul uzza uluhiyatul hubbal uluhiyatul fir'on uluhiyatul namrud semuanya pernah ada enggak enggak ada kan makanya kulja al haku wa mayu budi ul batil wa mayu barang hak itu nyata dan barang batil itu memulai dirinya saja enggak ya enggak mungkin kan pernah enggak fir'on jadi Tuhan terus dibatalkan Musa dari awal ya memang enggak Tuhan cuma dia enggak ngerti kalau enggak Tuhan itu saja kan tapi dari awal fir'on kan enggak pernah Tuhan makanya sekali kulja al haku mesti wazihakol batil karena batil ini batil ini enggak pernah wujud logika gini harus dibaca dengan mantek caranya gimana kita harus belajar ilmu logika ilmu logika itu begini kata Fathul Bari hal zil makhlukat ini kan langit bumi kadung mawujud kamu bilang bumi ini ada ya dimana-mana barang ada itu penyebabnya ya sesuatu yang ada makanya ilmu Tauhid ngajari kita pertama sifatnya Allah kita sebut wujud karena hal zil mawujudat makanya kata kita Fathul Bari itu kenapa koran itu enggak menang kritik orang ateis yang dikritik itu kesalahan Yahudi kesalahan asrohin enggak pernah kritik orang ateis kata Fathul Bari idlamu kawamata itu enggak imbang terus terlalu enggak masuk akal jadi enggak diagap pemain misalnya terus uang kok debat dengan orang ini bumi itu wujud orang ya wujud bumi itu enggak ada orang kan ngajak goblok bareng kan maksudnya itu enggak goblok jadi kira-kira maksudnya itu enggak lumayan kan misalnya zaman kita mungkin orang Jawa kuno bumi itu wujud wujud senggawi apa? kan lumayan pokoknya sepenting itu ada senggawi sil soal senggawi rodok keliru itu bener tapi ada senggawi sil ini orang barang wujud penyebabnya itu tidak berarti adamun yahluku mawjudan barang raona tapi nyiptaan saya weng darani raona mesti radu ngefek popo kok darani itu aneh kan sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada nah beda dengan agama yang lain meskipun menyebut Tuhan itu tiga atau menyebut Tuhan itu salah tapi kan menyebut wujud itu enggak lumayan karena benerisidik lah nah islam lagi datang wujud seng penciptahu jeninya Allah swanahu wa ta'ala akhirnya seng darani liya liyane kan ikut darani ku Allah ta'ala nah artinya gini ateis itu enggak rival karena terlalu lah mau sok akal sehat dijak goblok bareng yang mau hal dil mawjud kholakohul adam ini wujud tapi penciptanya enggak ada berarti apa al-adamu yakhluku mawjudan barang ra'ono menciptakan yang tidak ada padahal khasnya enggak ada itu apa la yu'athir wa la yakhluk jeninya barang enggak ada pasti tidak bisa menciptakan jadi ben ben sampean ngerti ya jadi supaya itu yang dimaksud amkuliku min huyiri say'in jadi saya saya ulang lagi ya dalam ilmu kalam say' itu wa'indana se'u wal mojudu wa sabitun fil khoricil mojudu yang dikatakan say' itu sesuatu yang wujud jadi kalau hal dil mawjudat alam ini ada pasti penciptanya sesuatu yang ada nah karena pencipta itu ada dan dia pencipta mau gak mau bersifat kodim masa yang menciptakan wujudnya dulu yang di ciptakan maka beratus berstatus apa kodim ya jatuh sekolah suwon wawakulah insya'allah tetap mengawas ulumul quran sangking kitab bukhori ini cerita-cerita tiang kafir mendengarkan quran kemudian paham makanya dalam ukadimah majmuk yang di karang searah-searah sekarang itu ada 6 dokter dari al-lazar mengarang kitab searah majmuk karena dulu di karang imam nawawi tapi hanya sampai bab riba terus diteruskan oleh 6 dokter dari al-lazar diantaranya ada penjelasan begini islam itu datang dengan hujah wahadihi layu kawinuhaseh wa innamatu kawinuha al-hujatual barohin islam itu datang dengan argumentasi dan itu tidak bisa dipaksakan pakai pedang tapi pakai logika ya kayak tadi yang saya contohkan semua nabi pasti ngentikan kuatija'at kum bayinatum mirrabi kum bayinatum bayinatum itu logika yang ketok welo-welo diantaranya tadi yang dibangun rasulullah ketika ngadepi jubair bin mud'im ngadepi sayyidina umar ngadepi kholid bin walid dan banyak akhirnya aslamu khina samiul quran mereka islam ketika mendengarkan quran karena tadi quran ini datang dengan argumentasi yang tidak terbantahkan makanya disini disebut di kitab ini saya bacakan kitab ijazul quran karangannya abu bakar al-baqilani halaman 13 kan di quran ada ayat begini kemudian ketika quran turun itu banyak yang berpaling dari quran dan itu disalahkan Allah berpaling dari quran itu disalahkan Allah kata abu bakar al-baqilani ini ilmu usul feqih walau la anna hu hujjatun lam yadurrohum al iqradu anhu walai sali ko ilin ayyaku lakot yaku nuh hujatan wayahta jufi ko ini penting kan sampai orang disalahkan mengabekkan sesuatu itu kalau sesuatunya penting apa tidak penting penting orang kafir itu disalahkan karena mengabekkan quran padahal quran itu super penting sehingga kalau orang kafir dengan quran itu pasti iman asal mau dengar nah ketika mu'jizatnya quran ini muncul dan bisa mengalahkan semua argumentasi orang-orang kafir pilihannya orang kafir hanya satu sampai uang ngukur ngukur mesti iman makanya mereka bilang wakaw laladzina kafaru latas ma'u lihadal quran walghawfihi la'allakum tahlibun jadi ke mana itu ada konceng gwanteng gwanteng pintar sukeh satu-satunya acara pacaran merasakan itu juga apel itu mesti kalah jadi ayat itu menunjukkan jadi ayat itu menunjukkan betapa putus asa nya orang kafir terhadap kekuatan quran sampai mereka bilang latas ma'u lihadal quran sepoknya sementing wakawfihi la'allakum tahlibun jari walid itu disewa jadi ayat itu ahli sastra kita disewa komentari quran ini kurang bisa orang sekarang dalil dalil wawmaiyata'wallahum minkum fa'indahum minum kalau berkawan orang kafir maka dia menjadi kafir itu kan fatal semua nabiya berkawan orang kafir karena dakwahnya memang sama orang kafir lo coba andekan sampai hafal quran itu sama teori itu itu mungkin menyedihkan coba istilahnya quran wazkur akho'at waila adin akho'um hudha waila samudha akho'um terus semua umatnya yang kafir disebut akho'um akho itu artinya apa? saudara mereka yang berkawan sama orang kafir makanya butuh analisis fakir untuk maknani wawmaiyata'wallahum minkum fa'innahu setelah dianalisis fakir ternyata semua nabi diistilahkan waila amatiyan akho'um suwa'ibah waila adin akho'um hudha akho'at artinya apa? saudara kalau sama tanya lalu logikanya gimana? kata kitab-kitab kan kalau ada teman buruk jauhi kalau teman baik temani kalau cara usul fakir gampang kancanan maling udah soang kok kancanan maling tapi nak dakwai maling apa kan? aku orang ngancahani kok dakwai dan dani selesai kan? ngancahani maling ya leh nak dakwai maling mati demenan merodoh ya leh nak didik api kan itu seperti itu nah ini penting kalau aturakan nah disini ini makanya NO itu punya sejarah panjang banyak wali-wali yang jadab yang coro lhoir itu kancananum fasek-fasek orang syariat bingung ini wali kok berteman orang fasek ya kalau kamu bahasakan teman ya masalah kalau kamu bahasakan ini binaan nggak sama jawab saja kalau dibahasakan teman masalah nggak masalah kan tapi kalau dibahasakan itu binaan selesai kan? sama nabi berkawan orang kafir itu nggak karena berkawan itu binaan nabi memang nabi itu jadi nabi obyeknya adalah mengislamkan orang kafir ya berlama-lama nabi dialek dengan mereka muasara sama mereka bahkan nabi diharuskan bersikap baik sama mereka itu yang disebut tapi sekarang itu orang sudah nggak pakai ilmu orang-orang radikalisme itu nggak pakai usul fekhe pokoknya kalau ada ayat terjemahnya gini ya sudah jadi matah akhirnya kecelakaan seperti ini semuanya kalau ada ayat sudah apalnya ayat itu saja dia tidak mau ngapalkan misalnya ada ayat lagi sehingga ulama kita membagi kafir ada harbi kita musuhi ada mu'ahad ada musta'man itu ulama karena tahu tidak semua orang kafir itu harbi tidak semuanya dhimmi, tidak semuanya mu'ahad tidak semuanya musta'man kalau harbi oke kita perang, kalau dhimmi ya kita bina kalau mu'ahad ya sesuai perjanjian kita kompensasinya apa MOZ-nya kayak apa tapi apalnya mereka ayat satu, satu tema nah celakanya kita yang jadi pondok-pondok yang katanya spesialis ingin alim tafsir apalnya ya satu ayat juga itu kan satu ayat versus satu ayat itu ngeri makanya kalau sama yang tanya saya katanya di acara ini sama yang tanya bagaimana caranya jadi hari tafsir saya jawab gampang apal Quran apal hadis terus apal ulu mulquran ya misalnya nabi uman ya fahidul khobir lah kalau kitab nazar ya ya minimal itu setengah lanya itkon kalau gak lanya-lanya amat ya gak lanya karena kitab tafsir itu gampang teorinya itu mudah sekali misalnya al-ibratu bi umumil lafli labi khususis sabab itu sama dengan kayak kayak-kayak kaedah feke karena kalau kaedah feke itu saya itu pernah dibiswi kiai itu ini kisah nyata itu dibiswi kiai itu bahasul masail dulu saya itu masih sering mau bahasul masail dulu saya dengan Gezofur putra anibamun itu sering makili podo anwar bahasul masail feke tapi gak tau ceritanya Gezofur jadi dokter tafsir saya juga kalau tau-tau menekuni tafsir lama-lama orang itu lupa status saya yang fakih makanya saya itu ya kadang iman karena ini status penting juga tapi status feke itu kadang memang menyesatkan karena begini itu dulu pernah ada bahasul masail itu begini ini kisah nyata ada desainer baju putri untuk putri anak putri kemudian desainer itu menciptakan satu celana pendek atau celana seperempat dengan desain ini pasti kalau dipakai itu auratnya itu kelihatan bagaimana hukumnya desainer ini apa termasuk mimansaroa asayiata karena terjadi kasvil aurat apa enggak rata-rata kalau yang husus-husus yang spus-pus desainer itu duso gara-gara tren pakaian ini itu buka aurat tapi kia-kia alim yang muda-muda entah entah sangking belingnya entah sangking pinternya enggak tahu bilang begini Pak Yahi yang didesain apa ya celana itu lalu celana itu fungsinya nutupi apa buka aurat ya nutupi lumayan aurat nutupi kalau haram ya dicopot bingung kayaknya sampai bilang gini wah wah semangat itu kan makanya ini guyon guyon ilmiah repotnya ngadepi orang alim muda itu kan buk gedingiku ilmiah buk senengi fase ketika kiai yang khusus tadi tak kalau desainer katok seprapet faham kita coba yang nocel ana dalam terlalu vulgar itu faham enggak rock sajalah rock mini misalnya rock selutut saman jangan ngeres yang rock selutut misalnya rock selutut itu desainernya kena hukum haram sama yang jawab oh haram dari kiai yang sepul karena dengan desain itu misalnya lututnya kelihatan tapi pertanyaannya kiai muda saya masih ingat betul saya tanya lalu fungsi pakaian itu apa pak fungsi itu kan tetap nutupi sebagian aurat kalau anda haramkan barang haram itu harus dihilangkan sampai kiai itu setelah acara itu manggil saya kes kalau ngakoni jenian alim itu kan terus itu ada perumusan perumusan di redaksi keputusan keputusan yang dijual itu yang masa ilfigianya kan terus diputuskan dibukukan kalau redaksinya halal terus nanti orang pakai rock semua saya balik bantah kalau redaksinya haram orang tidak pakai rock akhirnya itu apa kebijakannya lucu buat pertanyaan ini ku buat sejawabannya oke jadi kita debat tidak jadi ini cerita cerita ilmiah makanya makanya sampai tidak wajib menurut saya saya ini terlalu ilmiah jadi tidak baik untuk untuk kehidupan kesalahan kurang baik jadi ini tapi ini ilmu tetap kaedahnya ma layudrokukuluh layudrokukuluh jangan kalau tidak bisa menutupi aurat semua lalu jangan sama sekali mungkin kan kaedahnya ma layudrokukuluh layudrokukuluh misalnya anda punya tetangga tidak mau pakai jilbab tidak mau pakai pakaian muslimah kamu tidak boleh kamu nisan ratu tidak bisa ma layudrokukuluh layud apa ma layudrokukuluh ini layudrokukuluh makanya ini kita harus hati-hati nah bayangkan sekarang orang meneliti quran itu yutrokukuluh mestinya kalau anda meneliti radikalisme ayat yang terkait radikalisme diteliti semua ternyata di surat taubat yang disebut surat us-sef yang bahkan haram baca bismillah itu ada ayat wa in ahadum minal musyriki nastahjarokah fa'ajirhu hatta yasma'ah kalam Allah thumma ablihu ma'mana muhammad kalau ada orang kafir mau belajar quran sama kamu ya harus kamu pelajari hatta yasma'ah kalam Allah setelah mereka mau belajar ya ablihu ma'mana thumma ablihu ma'mana kamu harus menjamin keamanan dia itu di surat taubat termasuk akhir surat tidak mungkin terjadi mansuh tapi orang-orang ekstremis selalu pakai fakta tulul musyriki nah hayfu apalannya itu terus yang orang liberal ya menapain la ikro hafiddin ya sudah seperti itu semua orang-orang rata ga surat tahu nahi mungkar ya ma'arsalna ga'illah rahmat alil ahlamin ya bunuh terus yang kelompok tukang nahi mungkar ya ayatnya saya tuh hiran kenapa mereka apalannya kok pedot 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 itu kita yang hafal semua bingung jadi akhirnya kita yang pinter anut singkuh berterna saya tuh pernah debat sama orang salah debat-debat gitu setelah saya mengutarakan sekian hadis ada tuh babak hadis tuh harusnya kamu ngaji saya ada debat-debat yang level kalau gak level itu gak boleh makanya ini penting ya kalau sama yang tanya ingin jadi alim tafsir ya harus hafal Quran semua kalau gak mungkin yang lukuh orang semua mati baru anda jadi alim tafsir karena gak ada musuhnya tapi saya pastikan orang kafir pun bisa mahami Quran itu tadi khatayas ma'ah kalam Allah Sayyidina Umar itu masuk Islam itu gara-gara dengar adiknya baca tohah ma'anzalna alik al-qur'an alitashqo illa tazkirotal lima yakshatan zilam mimman khalakal ardo wassamawat mahu wabikalamid bashar gak mungkin seperti ini karangan manusia itu gak mungkin akhirnya dia Islam banyak orang Islam karena diperdengarkan Quran karena memang notnya sudah unik makna kualitasnya juga sudah unik semuanya itu indah sampai sekarang pun orang kafir itu orang paling tahu Quran makanya Allah mensifati orang kafir itu khasadam min'in di'anfusihim mimba'dimah tabayyana lahumul haqq sekarang saya mencetanya orang yang tabayyana lahumul haqq itu orang faham apa orang tidak faham mereka orang kafir itu mengingkari Quran padahal mimba'dimah tabayyana lahumul haqq setelah kebenaran nyata bagi mereka nyata bagi mereka artinya orang kafir faham apa tidak faham cuma mereka punya penyakit khasadam min'in di'anfusihim mereka juga kalau ada ayat tentang akkam yang memberatkan mereka bilang ikti bi'qur'anin gheri hadha abadil Muhammad harusnya jangan tema itu yang diangkat buat cari Quran yang lain yang tidak tema itu mereka sampai memilih tema itu karena faham apa karena tidak faham karena faham makanya di makalah saya saya pastikan ngaji tafsir itu gampang karena orang kafir pun bisa kalau kasus ahok itu bukan faham itu melintir beda faham sama melintir itu beda itu diterjemah kemenang itu jangan mengangkat kawan orang islam bukan ngangkat pemimpin yaoliknya kalau ngangkat temen saja tidak boleh apalagi ngangkat pemimpin fatal mana berteman sama orang salah sama ngangkat sama kan janan maling ini jabe nak menonang anda ini terus ngangkat hei maling kepimpinanku parah mana parah mana artinya sama saja ketika diterjemah jangan ngangkat temen sebetulnya ngangkat pemimpin lebih lebih fatal itu kan normal saja itu di koran biasa misalnya orang yang makan hartanya anak yatim secara dolim kamu bilang saya tidak makan sepeda monternya tak gasap tak jual yang diharamkan kan makan wah ya saya harap kalau gitu maknanya begini memakan harta anak yatim artinya ifsat ifsat itu meru membakar atau mencuri sama dengan makan bal ashat makan lebih apa lebih apa dahsat jadi yak kuluna disitu baedul amsi sebagian contoh min wujuhil ifsat atau min wujuhil ihlak jangan kok karena ayatnya makan oh yang haram itu makan kalau nyuri tidak apa-apa itu kan sama dengan santri geblek dikandang kiai ini cung kaya bujumu jauh gaman nabok suatu saat istrinya lapor lagi pak yai sekarang tidak nabok tapi nyaduhi karena nabok itu pakai tangan pertama dilaporkan kiainya pak yai suami saya itu sering memukulin saya pakai tangan cung jauh gaman nabok i bujumu dia pak yai siap suatu saat istrinya lapor tetap bencut kenapa kalau tidak disaduhi berpikirannya jauh gaman nabok nak nyaduh halal itu kan ngajak goblok bareng nah masalahnya diusul feke kasusnya seperti itu makanya saya ini kadang ya maliki ya maliki sekali kadang saya itu maliki sekali kadang ya misalnya begini saya beri contoh ini yang kisah nyata ada seorang Arobi datang ke Rasulullah tadi kan teman-teman minta juga ilmu hadis ini satu paket saja itu tadi nanti kalau sampaikan kasih lalim itu sudah ada urusan saya tadi nunggu orang mati banyak tadi kalau nunggu gak usah nunggu orang mati sarannya tadi apal tadi Ya Rasulullah ahlak tu saya ini orang yang rusak wama ahlak kakak lalu yang musikin rusak kamu apa kol wakok tu imroati fina hari romantan saya menjima istri saya ketika masih siang fina hari romantan siang romantan walhasil nabi tidak menyuruh hanya kodok tapi menyuruh kafaroh kafarohnya itu merdekakan buddha atau memberi makan 60 orang miskin atau puasa berapa puasa 60 hari atau merdekakan buddha atau puasa 60 hari atau memberi makan si tina miskin oke kita sepakat sepakat ya hadis itu soher dan diulang-ulang oleh ashabu sunan oke riwayatnya gak masalah sekarang kita analisis maknanya sekarang saman saya tanya kalau anda misalnya sekarang sekarang jam berapa ini misalnya sekarang jam 9 kurang seperempat romantan terus anda rokok atau anda ngopi kepingin ngopi terus ngopi tanpa udrin sari anda hanya wajib kodok apa bayar kafaroh gak saman jawab rata-rata kiai kita oh mau wajib kodok karena gak jimak yang seru kafarohnya gak jimak pertanyaannya itu lucu ini naif secara fekeh masalah masalahnya begini jimak bucu itu gak zina jimak bucu itu zina apa gak berarti dengan makan bedanya apa sama kan sama-sama amron mubah sesuatu yang boleh kenapa hukumannya berat makanya kata imam malik gak itu nilainya nilainya adalah had ku hurmati romantan makanya kata imam malik siapapun yang makan fina hari romantan iftor apapun fina hari romantan dihiri udrin sari maka hukumnya sama dengan jimak fina hari romantan karena sama-sama ihlak ifsat hurmata romantan dihiri udrin sari ini ilmiah kamu gak harus cocok tapi otak kamu harus percaya ini kan beda kan saya secara nafsu gak cocok berarti tapi ilmiah saya setuju kalau kiai kandani itu kan pasti pakai badul amsi lah kan gak mungkin semua contoh disebut ceng penak penak melaku-melaku jauh gemandil omwidok omwidok itu marisitan mbak nyekel mana parah gak bisa makanya ini masalahnya halafat ini kembali ke imam syafi'i bilisanin arobiyyim ketika seorang kiai bilang ceng jauh gemandil omwidok adalah mengungkapkan almuhar romant bukan mentaksis yang haram itu hanya melih saya ulang lagi ketika seorang kiai bilang ceng jauh gemandil omwidok yang haram itu semangatnya adalah melawan keharaman bukan mentaksis yang haram hanya itu itu di Quran normal semua di semua logot biasa itu kan sama seperti misalnya seorang mbak kasih uang cucunya kak sampai satu sewo ya kemurian kemurian ragu kemurian segera matikan satu sewo kemurian dia mulai dulu istilahnya nambah kemurian satu sewo kemurian kemurian segera puno ya sudah seperti itu sama seperti Quran mengindihkan begini ini memang saya latih yang dulu yang pokok-pokok di antara yang tidak boleh dikawin adalah kamu tidak boleh menikahi Sri dan Zainab kakak beradik sudah sepakat jadi mbaknya kamu kawin adiknya kamu kawin tapi nak ngeduni boleh berarti kan dengan waktu yang berbeda Quran hanya menyebut itu kemudian Rasulullah zaman suqeng itu hanya nambai juga tidak boleh menikahi ponaan plus buliknya baik bulik dari bapak yaitu ammah maupun bulik dari ibu disebut apa kholah kemudian ulama fekih merasa ada yang kurang ditambahi lagi dua perempuan yang andekan yang satu itu lelaki kok haram nekah berarti haram jampu vinekahin wakil misalnya cucu rabibahnya boleh tidak tidak boleh kan berarti kalau sampai ngumpulkan cucu dan wakilnya vinekahin wakil juga tidak tidak boleh tapi orang yang waras itu tidak akan menyalahkan Quran ketika tidak lengkap wakil ma'u bin al-ukhtani ilama khasal ini tidak lengkap yang haram kan tidak hanya jamu bin al-ukhtani termasuk ngumpulkan cucu dan banyak karena Quran tidak mau dengan logika tidak waras itu tidak mau taruh saja orang itu rata-rata banyak kan umur 70 tahun cucunya umur 17 tahun kebayang tidak kamu nekai sehingga adekan boleh bareng pasti kamu milih bareng makanya Quran hanya bakas wakil ma'u bin al-ukhtani karena yang mungkin masih menggugah selera itu dua tapi kalau cucu sama banyak itu kalau ada yang masih selera kan ya saya harap tapi feke sebagai kaedah tetap menerangkan termasuk yang haram jamu adalah benal marati wajat dati artinya ketika menyebut itu tidak jaminan merangkum semua hukum tapi ba'dul amsila karena orang kalau punya akal diisaroi sebagian sudah faham ini penting jadi ini penting nah bayangkan sekarang banyak gerakan-gerakan ahli Quran katanya tapi tapi tidak memahami ilmu sul-fukih Quran ini raunnya ya uis yang Quran raunnya cerita harami asuh kalau ngomong asuh ya halal raunnya ini raunnya itu tekem urat Quran ini aneh-aneh itu kan sama terus sampean misalnya tadi jam songo ramadhan tambah udrin syarihan terus makan mie rokokan itu kan melecehkan ramadhan di ujrin syarihan karena melecehkan kurmata romantun kena sanksi separah itu jangan kamu terus bilang tapi nabi hanya bilang masalah jimak vina romantun jimak jimak istri itu hukumnya itu tidak zina hukumnya itu mubah sama dengan makan ini coro matlab maliki tapi kita alhamdulillah matlab syafi'i ya itu masalahnya berhubung itu menguntungkan samiknah wah toh nah itu tapi saya sendiri dalam konteks ini saya itu ya sangat-sangat syafi'i sangat-sangat syafi'i dalam banyak hal sangat-sangat syafi'i tapi dalam banyak hal kadang-kadang saya ya maliki nah itu kan kalau saya mentanya kenapa gitu ya hikmai baca banyak saja karena yang syafi'i ya karena bacanya hanya syafi'i itu bukan fanatik itu keterbatasan itu beda ada itu terbanyak fanatik itu keterbatasan itu beda sekali jadi kita harus ngaji yang banyak saya termasuk utang sama Imam Syafi'i itu baca kitab risalah itu kitab yang kadang satu ulama baca sampai 500 kali itu Imam Syafi'i itu dalam kitab risalah itu begini ini termasuk ulumil quran yang paling penting mukadimahnya begini wannasu sinfani min awalil amri wannasu sinfani ketika Rasulullah datang membawa quran itu manusia hanya ada dua al-kuffar yang dari jenis ahli kitab dan kuffar dari jenis yang tidak ahli bahkan tidak ada orang islam zaman itu pertama nabi jadi nabi itu adakah pendengar yang muslim kan tidak ada semuanya ahli kita makanya susah kalau quran kamu analisis korbannya orang islam itu kata Ibn Umar itu lucu dulu itu orang kafir jelas kuliah ayuhal kafir karena orang islam karena orang islam tidak mungkin dikatakan makanya imam suyuti kalau nafsiri itu ngeper tapi kalau mukadamnya orang islam ee dawimu alal ibadah atau dawimu alat tauhin karena dia tahu kalau mukadamnya orang kafir ubudu ya masih wahidu kalau sudah islam kalau dikitapi ubudu ee mudawamah alal ibadah itu sangking alimnya imam suyuti ini saya teruskan kalau mukadamnya itu orang kafir ahli kitab itu kemungkinannya ya dua cara mereaksi koran yaitu disebut jelas kafir itu umum kemudian ditafsir kafir itu ada yang min ahlil kitabi berarti kafir yang jenis yahudinas ada kafir yang min ahlil kitabi wal musyrikin kafir yang jenis musyrikin yaitu kafir mecca karena kalau ada atap pasti konteknya beda ja'ah zedun wa amrun berarti zedak amar amar ya gak bakar karena ja'ah zedun wa amrun wa bakrun pasti orang ini berbeda gak boleh orang yang sama kamu pakai atap ini sudah clear ya kemudian cara pandang mereka ya beda ketika roswa mengajak tauhid itu ahli kitab gak masalah memang harusnya Tuhan itu satu gak masalah bagi ahli kitab problem bagi ahli kitab padahal Muhammad itu nabi itu kita yang gak suka kalau Tuhan satu oke tapi kalau Muhammad nabi gak oke kita bisa jadi nabi kata mereka karena mereka merasa nasabnya sampai Ibrahim sementara zaman itu mereka sangsi Muhammad itu nasabnya konti gak jelas ini penting kalau atur akan sehingga dalam kontek ini Allah menjawab ahli kitab dulu gini disebut Muhammad itu nasabnya jelas gini ini bisa dengarin Ibrahim itu jelas pernah ke Mekah bukti Ibrahim pernah ke Mekah adalah jejak kaki Ibrahim di makam makam mereka artinya buatan kuburan jejak kaki Ibrahim ketika bangun Ka'bah kalau Ibrahim pernah di Mekah artinya beliau pernah nekah di Mekah paling gak punya juriah di Mekah ini kok Ismail dibawa ke Mekah jelas ayatnya sebab itu sangking alimnya berjanji itu beliau tahu betul masalah utama Rasulullah Muhammad adalah disangsikan nasabnya sebab itu kita berjanji pertama cerita setelah dia Alhamdulillah macam-macam awal terus dia bilang bagi mereka bagi mereka yang kafir terus beliau ngendikan ditutup jelas saya adnan itu pasti puter cucu-cucunya Nabi Ismail karena orang Yahudi yang disoal Muhammad itu kamu itu siapa kok tahu-tahu Nabi kamu orang Arab orang Arab itu tidak pernah ada Nabi yang Nabi itu normalnya orang Israel yaitu turunan Yahudi karena Yahuda bin Yaakob bin Ishaq bin Ibrahim akhirnya Allah membuktikan fihi ayatum bayinatum bukti kalau Ibrahim pernah di Mekah adalah jejak kakinya di Mekah itu dekat kata ini jawaban Allah yang tentang ahli kitab karena sudah jelimet ada ilmu ansab ada ilmu nasab ada polemik kitab samawi kalau kafir Mekah ini goblok-goblok ketika Rasulullah pakai teori toket orang kafir Mekah itu sanggeng goblok bilang gini Muhammad kita ini urusannya banyak utang kita banyak kasusannya banyak kok Tuhannya satu itu tidak cukup yaitu mereka mengatakan aja'alal alihata ilahau wahidah inna hadala she'un ujab bagaimana Tuhan hanya satu urusan kita banyak masalah kita banyak Tuhan tidak boleh satu harus banyak sejumlah urusan kita ada Tuhan BPKB Tuhan macam-macam ada Tuhan kredit Tuhan gas macam-macam sesuai sebanyak urusan kita mereka tanya aja'alal alihata ilahau wahidah masa Tuhan satu inna hadala she'un ujab ini aneh tapi Rasulullah dengan sabarnya kalau yang seperti ini Allah menjelaskannya beda dengan yang pertama karena tadi orang kafir itu bisa min ahlil kitab bisa walmus bikin lam yakunil lalina kafaru min ahlil kitab biada yang walmus bikin semuanya ini tidak pernah munfakina hatta taktyahumul bayina mereka tidak pernah tercerabut dari pikiran mereka dari mainstream mereka sampai ada bayina bayina itu kejelasan kebenaran atau benar yang begitu jelas itu siapa Rasulullah min Allah yatslu suhufam mutoh akhirnya nabi sabar saking sabarnya nabi itu ngomong gini ya dihala ya Allah mukhatamnya ya kafir semua hei saudara-saudara kami suku kores kita-kita ini sebangsa nabi tanya Muhammad ajaran kami itu benar karena kami itu orang yang kita percaya tapi kali ini anda aneh karena ngajak satu Tuhan itu tidak mungkin urusan kita banyak satu Tuhan itu tidak mungkin Tuhan harus banyak kita punya tiga aja kurang banyak kan banyak punya latak usah ubalen Rasulullah dengan sabarnya ngintikan gini hei kaumku kalau kamu jadi pembantu jadi buruh seneng mana punya majikan banyak sama majikan satu kalau majikannya banyak itu perintahnya beda-beda seleranya semua harus kamu lakoni semua harus kamu taklui karena kamu harus nurut wah ya repot wah ya repot mat kalau di majikan banyak oh ngerepoti mesti Rasulullah tinggal nimpali Tuhan kamu itu majikan kamu kalau Tuhannya banyak perintahnya ya banyak seleranya beda-beda kamu bingung gak wah ya bingung ya sudah lah satu aja akhirnya mereka masuk Islam lah itu disebut nabi itu fatona punya kecerdasan artikulatif kalau menjelaskan itu masuk akal nah itu sih dibut nah ini penting Allah membuat satu perumpamaan bagaimana ada satu pembantu yang punya majikan banyak yang berbeda-beda seleranya berbeda-beda perintahnya dengan kalau hanya satu majikan apakah sama mereka jawab gak sama enak punya satu majikan begitulah Tuhan kamu harusnya satu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh